Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya test movie, dan disini saya sudah mempunyai pesawat dan rudalnya dan saya tidak membutuhkan itu, saya hapus keduanya dan jika saya kontrol test movie, saya spasi, maka saya akan ada informasi ini, tembak oke, saya tutup lagi, dan saya menuju ke script, disini, lalu disini saya memberikan jumlah peluru, plus plus semacam itu, dan saya memberikan if jika jumlah peluru, sama dengan mungkin 4 oke, mungkin 4, dan disini, saya membuat perintah dan fungsi baru tembakkan, tembakkan, mungkin semacam itu, tembakkan, rudal perlu buka, kurung tutup, titik koma dan disini, oke, disini bukan jumlah peluru, tapi waktu waktu peluru disini juga dan disini adalah waktu peluru sama dengan 0 oke, saya sudah mempunyai key down dan spasi lalu saya mempunyai fungsi tembakan rudal dan sekarang saya akan membuat fungsi tembakan rudal saya copy dan saya menuju ke accent script peluru saya klik di accent script peluru dan saya paste dengan function dengan function spasi dan paste kurung buka, kurung tutup tanda semacam ini oke, disini saya mau mencoba trace mungkin semacam itu, dan jika saya test movie harusnya berfungsi harusnya berfungsi oke, rudal ditembakkan dan saya sudah mempunyai fungsi dan disini saya akan mengganti beberapa informasi pertama saya mau memberikan if dan di if dan di if saya memberikan jumlah peluru jika jumlah peluru lebih besar lebih kecil sama dengan 8 mungkin saya menggunakan 8 peluru dan di pertama saya memberikan jumlah peluru plus plus dan disini saya membuat variable peluru peluru atau rudal mungkin rudal dan rudal sama dengan peluru mc itu sama dengan disini di pertama saya sudah membuat create mmt movie clip peluru mc dan disini peluru mc dot attach movie semacam itu dan disini saya memberikan nama namanya adalah disini peluru namanya adalah peluru yang di attach peluru lalu koma saya memberikan nama baru yaitu p atau rudal mungkin rudal dan plus disini adalah nomor peluru peluru dan koma lalu nomor peluru dan plus plus terus oke jika saya tes di trace 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 dan saya ketikan rudal maka setiap kali saya menekan spasi saya sudah mempunyai level peluru mc rudal 1 rudal 3 rudal 5 sampai rudal 6 sampai rudal 8 dan dia akan berhenti disitu kita hanya mempunyai 8 rudal oke seperti itu dan sekarang saya sudah mempunyai rudal yang berada di atas kiri dan sekarang saya akan meletakkan rudal yang sudah terbentuk tadi ke depan pesawat konsepnya seperti itu dan sekarang tinggal saya memberikan rudal dot garis bawah x sama dengan pesawat pesawat dot x seperti itu dan saya copy paste dan y sama dengan pesawat y dan min mungkin 40 jika saya tes movie spasi oke saya sudah mempunyai peluru di depannya oke mungkin saya memberikan 30 34 oke seperti itu saya sudah keluar mengeluarkan peluru dan di di disini kita membutuhkan pergerakan peluru jika saya tes movie dan spasi lalu saya pindahkan dan spasi lagi maka peluru tersebut sudah berada di pesawat di depan pesawat saya oke semacam itu dan kita sudah memiliki peluru yang berada di depan pesawat dan dia akan keluar semacam ini dan sekarang saya kehabisan peluru dan disini saya akan menambahkan fungsi untuk pergerakan peluru mungkin saya lanjutkan di video selanjutnya sampai jumpa salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih